Intro Hi guys, welcome back to my channel Buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini Kenalin dulu nama aku Karissa Kalo misalnya kalian belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification Dan follow aku juga di instagram Kemarin ini aku baru ngeliat TikTok kayak kebetulan lewat gitu Dan disitu tuh ada Resep untuk Memerahkan bibir memakai odol Dan aku tuh penasaran banget Aku pengen cobain apakah bener Odol itu bisa memerahkan Bibir Jadi hari ini kita mau coba bareng-bareng Dan aku bakal ngasih juga Cara bikinnya Dan langsung aja kita mau Liat hasilnya tuh kayak gimana Jadi kalo misalnya bagus kalian bisa ikut coba Oke sebelumnya kita mau siapin dulu Bahannya, bahannya tuh gampang banget Cuman ada dua yaitu Odol dan juga gula pasir Bukan gula batu ya, gula pasir So jujurly aku belum pernah Cobain cara ini Jadi ini tuh bener-bener honest review From the very first time Langsung dipake disini Karena aku penasaran banget And hopefully ini tuh akan bisa bekerja dengan baik Jadi kalian juga bisa cobain nanti dirumah Kalo misalnya hasilnya oke, ya kan? Kita mulai Ini aku mau shot dulu Ini adalah bibir aku Sebelum memakai scrub dari Odol Ting Oke Aku bakal hapus dulu ini Belum pake apa-apa sih di mulut Tuh gak ada ya Gak ada Bukas stick apapun di mulut Jadi ini adalah My normal lips Langsung aja kita mulai Oke Jadi Kita mau campurin gula Ini takarannya itu Kita kira-kira aja sendiri ya Sesuai dengan pemakaian kebutuhannya Ini aku kira-kira ngambil kayak Seperempat sendok Terus kita ambil Odol Odolnya juga kita kira-kira aja Tuh Kira-kira segitu Oke Langsung kita aduk-aduk semuanya disini Di aduk-aduk guys Nah Jadi sekitar segitu aja ya Karena kan ini untuk bibir gak akan Terlalu banyak pemakaiannya Oke kira-kira semuanya udah tercampur dengan rata Jadi dia itu bentuknya Kan menjadi seperti ini Sudah jadi kayak gini Langsung aja aplikasikan ke bibir secara merata Kaca dulu Nah ini langsung diolesin aja ke seluruh bibir Dan terus kayak sekali-kali di scrub gitu Karena ini tuh gunanya untuk mengangkat Sel-sel kulit mati yang ada di bibir Untuk exfoliate Jadi Kalau misalnya Kalian punya bibir kering Pecah-pecah Kalian bisa pakai ini Untuk scrubbing bibir kalian Ini yang akan Membuat Bibir itu Warnanya itu lebih Merah merona secara natural Karena memang Ini tuh kayak ada Sel-sel kulit matinya tuh keangkat Peredaran darahnya tuh Bisa lebih lancar gitu Ini tinggal didiemin aja Selama 5 menit Nanti Kita baru lihat Hasilnya Seperti apa Oke Ini udah 5 menit Langsung aja Kita mau Bilas Dilap aja Pakai tisu Atau pakai lap Ini tuh agak lengket-lengket Jadi Jadi Better kayak pakai Tisu Basah gitu Jadi ini udah Selesai Ini udah dihapus Dan Jujurly ini keliatannya Oke banget kan Jadi kayak Kelihatan lebih cerah Dan merah Alami Dan hasilnya Aku suka banget Lumayan Instant Dan ini tuh bibir tuh Terasa lebih lembut banget guys Daripada sebelumnya Karena sebelumnya Bibir aku tuh Sempet ada kayak Kering-keringnya gitu kan Disini kan Nah setelah di scrub gitu Kelihatan banget Ini tuh Kulitnya itu jadi lebih lembut Dan kalian bisa lihat hasilnya Ini tuh kayak Cerah banget gitu loh Ya gak sih Tuh Memang hasilnya tuh gak sesignifikan Kalau misalnya kalian pakai lipstick Atau lipstick kayak gitu Ya of course lah Karena ini fungsinya itu Memang untuk mengangkat Sel-sel kulit mati Dan juga untuk Memperlancar peredaran darah Dengan Bahan yang sangat Simple Tapi manjur Bisa dicobain banget Ini guys Jadi kalian catat ya Pakai odol Dan juga Pakai gula Ini tuh Bisa menghasilkan Warna bibir Yang cerah Alami Gitu guys Jadi itu aja Untuk video aku hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like Dan share video ini Ke temen-temen kalian And don't forget To subscribe And follow aku juga Di Instagram Tungguin konten Konten aku yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye bye See you And watching Bye bye